Masalah kemacetan yang melanda ibu kota Jakarta sudah lama tidak bisa teratasi. Penambahan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan jalan, kerap dituding menjadi penyebabnya. BEMDA DKI Jakarta kini tengah menyiapkan pola giliran pemakaian kendaraan bermotor, yaitu sistem nomor genap dan ganjil. Agenda ini kami siang dibahas Gubernur Joko Widodo dalam rapat pimpinan mengenai penerapan kebijakan batasan kendaraan bermotor. Kalau kita nggak mempunyai sebuah kebijakan yang radikal, kebijakan yang berani seperti itu, ya nggak akan selesai-selesai. Problemnya itu bukan masalah jalan yang harus dilebarin, bukan. Karena kendaraan tiap hari itu tambahnya bukan sedikit. Nantinya tiap kendaraan akan dipasang stiker genap atau ganjil, sesuai plat nomor masing-masing. Kendaraan ini hanya bisa dipakai sesuai giliran harinya. Sebagai uji coba, rencana ini akan diberlakukan pada kendaraan dinas Pemda DKI, baik roda 2 maupun roda 4. Bila uji coba berjalan baik, pola ini akan diajukan ke DPRD DKI Jakarta untuk disetujui perdanya hingga berlaku resmi di Jakarta. Masyarakat nantinya diharapkan lebih banyak memakai angkutan umpun. Alwi Fauzi, Jakarta